Intro Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2016, pertumbuhan ekonomi NTB juga mampu konsisten berada di atas rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka pun berhasil ditekan hingga 3,32 persen, lebih baik dibanding rata-rata nasional yang masih berada pada angka 5,5 persen, dan menjadikan provinsi dengan angka pengangguran terendah ke-6 dari 33 provinsi se-Indonesia. Kinerja ekonomi yang baik itu mampu menumbuhkan kemampuan pelaku ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berhasil mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Angka pengangguran terbuka di NTB saat ini sebesar 3,32 persen, jauh lebih baik dibanding tingkat pengangguran nasional sebesar 5,5 persen. Kinerja pembangunan ekonomi NTB yang baik telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara progresif, dari 23,81 persen pada tahun 2008 menjadi 16,02 persen pada tahun 2016. Tidak sampai itu saja, Indeks Ketimpangan Gini Ratio Provinsi NTB sebesar 0,36 juga lebih baik dari angka ketimpangan nasional sebesar 0,39. Kemajuan tersebut berkorelasi pada peningkatan IPM NTB dari 64,31 poin pada tahun 2014 menjadi 65,19 poin pada tahun 2015 atau meningkat 1,36 persen. Kemudian di tahun 2016 meningkat lagi menjadi 65,81 poin, sementara IPM nasional tumbuh sebesar 0,91 persen. Kalau pertumbuhan secara kuantitas, kita tahu pertumbuhan ekonomi NTB selalu lebih dari 5 persen, bahkan 6 persen, bahkan sempat 9 persen. Kontribusi tertinggi itu adalah pertambangan, itu secara kuantitasnya. Nah, tentu kita memang relatif dalam tanda kutip ya, masih belum happy ketika belum dibaringin dengan kualitas pertumbuhan. Kualitas pertumbuhan itu, pertumbuhan itu dikatakan berkualitas ketika angka pertumbuhan yang tinggi itu dibaringin dengan indikator lain, seperti gini, kofisien, gini kofisien ya, angka ketimpangan yang menurut, kemudian pengurangan kemiskinan, lapangan kerja yang tumbuh, gitu kan. Ini namanya pertumbuhan inklusif. Inklusif itu pertumbuhan yang disebabkan oleh banyak aspek, oleh banyak sektor. Nah, memang ini yang masih menjadi PR sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, kita punya pertumbuhan ekonomi yang stabil di era TGB, ya, beliau juga telah meletakkan landasan-landasan ekonomi yang bagus ya, di 2017, 2018, apakah pemimpin setelahnya mampu meneruskan? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita punya Mandalika, kemudian Global Hub, insya Allah, kemudian Samota, kawasan timur lagi mudah-mudahan bisa digolakan namanya Sakosa, Saleh Komodo Sangyang, suatu kawasan, sama juga dengan Samota, Saleh, Moyo, Tambora. Kalau Sakota itu, Sape, Komodo Sangyang, suatu yang lainnya. Nah, ini kan perlu dikelola secara baik, perlu dikejar bola, kemudian perlu memoles secara baik, gitu kan. Kemudian kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari angka IPM kita, ini dari pembangunan manusia kita, yang kalau dilihat dari pertumbuhannya cukup, mungkin paling tinggi se-Indonesia, walaupun angkanya memang masih urutan ke 30 dari 34 provinsi. Nah, ini juga PR-PR seperti ini juga masih perlu dikerjakan, dituntaskan, kemudian angka kemiskinan secara umum ada penurunan yang cukup baik, cukup signifikan, walaupun memang agak keluar dari prediksi ya, dari harapan. Kita mentargetkan kalau biasanya 13 persen sampai 2018, nah ini sekarang masih 16 persen. Menurunkan angka 3 persen di sisa waktu setahun itu kan sesuatu yang ajaib ya, tetapi ya tidak boleh berputus asa ya. Tapi memang ya mudah-mudahan penurunan angka kemiskinan 2018 ini bisa lebih dinamis, lebih kencang, sehingga 2018, paling tidak ya 2 persen atau 3 persen kalaupun itu bisa, ya itu sudah luar biasa. Dengan lompatan kinerja IPM itu, NTB dinobatkan sebagai provinsi top mover dalam pencapaian IPM selama 2 tahun berturut-turut. Di bawah kepemimpinan Muhammad Zainul Majdi, perhatian pemerintah terhadap infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan cukup besar dan sudah mulus. Terbukti, hampir sebagian besar ruas jalan provinsi sampai sekarang kondisinya sudah sangat bagus dan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Demikian juga infrastruktur penghubung lainnya seperti Lombok International Airport yang mensupport KEK Mandalika serta telah ditetapkan sebagai pusat embarkasi dan debarkasi haji. Infrastruktur lain di bidang pertanian adalah Bendungan Pandandure di Kabupaten Lombok Timur dan termasuk infrastruktur peribadatan Islamic Center Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Halal Turism sebagai branding pembangunan pariwisata NTB menjadi magnet bagi daerah lain untuk belajar mengembangkan potensi pariwisata daerahnya, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kemiripan potensi destinasi dan culture dengan daerah seribu masjid ini. NTB sebagai salah satu provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan segmen Muslim Friendly Tourism atau wisata halal sebagai satu bentuk difrensiasi Lombok-Sumbawa. NTB juga merupakan daerah yang pertumbuhan pariwisatanya selalu tertinggi tiga besar di Indonesia. Keberhasilan provinsi NTB dalam meraih predikat WTP 6 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti nyata membaiknya sistem tata kelola pemerintahan NTB. Berkat keberhasilan itu pula, di antara ratusan prestasi yang diraih, terdapat anugerah Pandu Negeri Award 2017 dari Institute of Public Government, sebuah penghargaan bergengsi dalam bidang manajemen dan tata kelola pemerintahan. NTB juga meraih anugerah kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik serta penghargaan nasional kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 dari Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ratusan pencapaian yang baik itu kemudian diparipurnakan dengan dianugerahkannya gelar pahawalawan nasional kepada salah seorang putra terbaik NTB, Maulana Syekh Tuan Guru K. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Selain mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi menaruh harapan terkait dengan akan berakhirnya masa kepemimpinannya pada tahun 2018 mendatang. Gubernur menyebut tahun 2018 merupakan momen penuntasan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, sekaligus juga tahun politik pemilu kepala daerah secara serentak. Menghadapi momentum tersebut, dirinya mengajak jajarannya dan seluruh masyarakat untuk fokus pada upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Demikian pula menghadapi pemilu kada, Gubernur berharap dan menghimbau seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif, mengsukseskannya dengan mengedepankan politik yang santun, mencerdaskan, dan bermartabat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, 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 Terima kasih.